Gue Bima, gue berasal dari provinsi yang A2 ini, Gajal, dan gue sekarang lagi menjalani proses tadi gue di Australia. Oke, udah gue udah berikut banget ya, udah, next slide please. Apa sih yang pertama kali memantik kamu buat video viral itu? Kamu kan lagi di luar negeri nih, tapi kok bisa sampe kepikiran, gue mau ngeritik Lampung ah, gue mau ngeritik Lampung halaman gue ah? Nah pertanyaannya menarik ya, jadi itu sebenarnya miss konten gue di social media, terutama di tiktok, gue itu tentang education, lifestyle, culture, food, karena gue lagi magang juga di food apps gitu, terus karena banyak orang-orang yang ngetek gue dan tau orang-orang itu gue orang Lampung, hasilnya orang Lampung, Dan banyak hal yang terjadi tentang Lampung di tiktok gitu, orang-orang banyak ngetek gue tentang jalan rusak lah, tentang adanya sogok-menyogok di dunia pendidikan lah, jadi sebelum gue bikin presentasi itu emang gue launching series, bikin presentasi khusus untuk nyokap-bokap gue yang menyinggung tentang dana pendidikan gue yang bakalan gue keluarin di tahun 2023 sampai 2025, Karena gue bakalan study di McQuarrie Uni, dan budgetnya tuh lebih banyak gitu, timbang gue di private college sekarang ini, gue bikin presentasi-presentasi yang lainnya lagi, tentang study abroad dan lain-lain, dan karena gue ngumpulin banyak orang yang mention gue tentang Lampung, dan sebelum-sebelumnya emang gue udah menyindir tentang Lampung, cuman tidak se-viral sekarang ini ya, makanya gue bikin presentasi itu, series gue gue launchingin, dimasukin di series gue, Gue sindir, gue babat habis-habisan, dan emang gue sendiri emang sengaja ngeluarin kata dakjal itu, emang khusus konotasiin untuk provinsi daerah gue di Lampung, itu pemerintahannya ya, bukan sukunya gitu, dan di video gue itu juga membahas tentang provinsi ya, gue bilang ini provinsi, provinsi dakjal, Kalau misalnya kata-kata itu tidak digunakan, gue pakai bahasa yang halus, gak akan sampai ke kuping sama gubernur, sama wakil gubernur itu, komentar aja di non-aktif, karena apalagi komentar halus, gak bakalan sampai, gak bakalan se-viral ini, So, I know how to hit the training in Indonesia, karena gue juga kuliahnya ngambil digital marketing, dan gue lanjutin di public relations and social media gitu, jadi gue ngerti caranya menyampaikan hook-hook message ke masyarakat di Indonesia itu harus diantemnya, gimana gue tahu gitu, Orang-orang bilang, gue gak intelek, gue udah kuliah jauh-jauh gak guna, guna, karena gue bisa se-viral ini, gue tahu strateginya untuk membungkam mulut para pejabat sekarang ini gitu, kalau gue gak mau melakukan hal ini, tidak akan terjadi se-viral ini gitu Jadi awal bikin itu, lo udah expect nih, gue tahu gimana caranya bikin ini viral, dan video gue ini pasti akan viral, lo udah ada expectation itu? Gue udah ada expect untuk se-viral ini, tapi gak yang kayak sampai semua media yang liput ya sebenernya, itu kayak di luar dugaan banget nih, ternyata sampai seluruh Indonesia pembicarakan gue gitu, gue gak se-expectin sih, gue expectnya cuma oke, tahu ini 1 juta nih, views minimal, nyampe lah gitu, message-nya gitu ke orang-orang gitu kan, orang-orang bisa berani speak up gitu, gue cuma pengen itu gitu, tapi gak tahu ini ternyata viral banget gitu What is your first reaction? Apa reaksi lu pertama kali waktu itu? Yes, I'm famous Orang-orang tahu gue, orang-orang kenal gue, dan gue bisa menginspirasi banyak orang untuk bisa speak up dan bisa jujur di negara Indonesia ini ya, bisa lebih berani lagi untuk mengungkapkan aspirasinya sebagai warga negara gitu kan Jangan ada yang namanya bungkam-membungkam lagi, itu zaman kapan gitu kan, kita udah 2023, Indonesia harus maju, Indonesia harus menerima kritikan pedas atau apapun itulah pokoknya Lo bisa jelasin gak, kronologinya dari awal, dari ini viral, terus jadi muncul ada intimidasi ke lo dan keluarga lo? Jadi intimidasi itu terjadi beberapa hari yang lalu, dua hari yang lalu ya sebenarnya Gue bilang terjadi intimidasi itu, waktu hari Jumat pagi, itu bokap-nyokap gue udah bilang, udah pesen, ini nanti Juli bakalan dipanggil bupati ya gitu Oke gitu, buat apa acara ini kelompok tani? Kan bokap gue orang PNS di kelompok, di pertanian ya di Lama Timur kan Jadi kayak gue, oh ada acara ini kelompok tani? Bukan, ngurusin elu kata kakak gue, ini masalah elu gitu Gue emang bikin masalah apa? Gue merasa gak, gue gak bikin masalah gitu kan Terus abis itu nyokap gue juga, misalnya dipanggil gitu, pas, bukan dipanggil ya, didatengin sama kapol set Jadi waktu didatengin kapol set, dimintain keterangan-keterangan dokumen itu, dimintain ijasa SD, SMP, SMA Kuliah gue yang lulus dari Malaysia, yang lulus dari Australia di private college Bahkan gue kasih over letter juga, yang dari McQuarrie yang bakal gue mulai di bulan Juli 2023 itu Kalau bisa mereka minta IELS certificate, gue kasih IELS certificate Kalau lo memang butuh banget yang namanya IELS certificate, gue kasih gitu Mereka minta rekening, bukan rekening koran ya, buku rekening Gue gak tau tujuannya untuk apa gitu, mereka untuk mengecek transaksi gitu mungkin, gue gak tau ya Tapi kalau kata nyokap gue, dimintain keterangan-keterangan ini Sampai dimintain detail home address gue di Australia ini tuh Kata mereka untuk profiling aja, untuk memastikan aja kalau bah, kalau kamu itu warga kita ya Dugaan kita, dugaan kita keluarga ya Memang dari awal ini, mereka ini ingin mengkasuskan Mengkasuskan gue, memproses secara hukum Dari kapol sek ini Dan bokap gue memang di situ, di pagi itu kan mendapatkan tindakan intimidasi dari gubernur kan Pas dipanggil bupati, itu bukan ketemu bupatinya dulu Ketemu wakil bupati Wakil bupatinya ini nelpon gubernur Dan telponnya dikasihin ke bokap gue Bokap gue dia bilang gak bisa mendidik anak lah dan lain-lain dimaki-maki intinya Dan bokap gue minta maaf Maaf banget pak, kalau misalnya saya tidak bisa mendidik anak Dan maafkan juga anak saya Ya saya maafkan, tetapi proses hukum tetap berjalan Apakah mereka beneran bakal memproses keluarga lo kah? Atau bokap lo kah? Sampai detik ini sih ya Gue masih melihat update-nya lagi ya Gue belum bisa bilang apa-apa Mereka juga belum ada surat laporan atau penindakan dan lain-lain Gue belum tahu sih ya Lo ngerasa sampai bisa menangis itu Apa yang ada di pikiran waktu itu? Di pikiran gue itu waktu gue nangis Gue bukan nyerah ya Gue bukan nyerah Gue cuman kayak takut bokap gue aja gitu Keamanannya dimana gitu sih Kayak lebih ke feeling Untuk keamanan keluarga gue aja sih gitu Dan gue merasa kayak gue kalah kalau gue diem abis ini Seneng mereka kalau gue diem Gue gak ngebungkam Gue bungkam gitu Gue gak speak up sana-sini Tapi apa ada lagi gak yang membeban lo sekarang? Sekarang ya Gue merasa gue lebih relax aja sih Sekarang gue merasa kayak lebih plong, lebih lepas gitu Gue kayak Ya back up gue banyak gitu kan Gue gak perlu khawatir gitu Bahkan udah didengar dari pihak istana kan Gak usah Ini gue gak usah yang kayak nangis Terus kayak bingung gitu Enggak sih Emang gue orangnya fragile ya Gue fierce Tapi gue fragile juga gitu kadang Kalau udah ngomongin keluarga gitu-gitu kan ya Gak bisa gue gitu Tapi other than that Gue gak takut sih sekarang Gue kayak merasa ada banyak back up gitu Hotman Pars juga udah bilang kayak Udah hubungin aja gitu Walaupun udah gue hubungin ya Bang Hotman Cuman kayak Udah nyata aja ini kasus apaan sih Easy ini mah gitu kan Ini biasa aja gue mah Kalau misalkan pembangku kebijakan yang nonton video lo Terutama pemerintah daerah lo Apa yang bakal lo bilang ke mereka? Untuk pemerintah daerah ya Khususnya untuk provinsi gue sendiri Provinsi Lampung Pak, Bu, please Jangan anti-kritik Sampai detik ini gue melihatnya masih anti-kritik Karena cuma orang-orang yang follow lo aja Yang bisa komentar di sosial media lo Sekelas gubernur dan wakil gubernur Masa iya gak punya Yang namanya tim sosmed Untuk ngatur Zaman sekarang loh 2023 lo harusnya ada orang yang bisa Ngatur dan Memfilter aspirasi masyarakatnya Bukan memfilter untuk ngapusin Komentar-komentar netizen gitu Terima aja gitu Terima aja masukannya Masa Dibungkam, dihapus gitu Diblok Pemerintah pusat juga KPK terutama Harus mengecek Pejabat-pejabat yang ada di provinsi Lampung Gue mau cek sekarang juga Kayak Gue curiga banget gitu Gue gak yakin Dana dari pemerintah ini digunakan Seadil-adilnya untuk masyarakat Gue pengen hal itu sih Harus ditindak lanjuti Harus ada tindakan dari pemerintah pusat itu sendiri Bukan cuma dari pemerintah daerah ini ya Gue mau harus dicek nih Sub indo by broth3rmax